Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami dari kelompok bioteknologi mikroba ingin mempresentasikan jurnal tentang patogen yang didesain secara artifisial sebagai sebuah diagnostik dalam penyebaran militer ke depan Teknologi yang digunakan untuk melakukan pemetaan pada mikroba adalah next generation sequencing Next generation sequencing atau NGS adalah teknologi yang digunakan untuk pembacaan sekuen DNA Ada 3 jenis NGS untuk sekuen DNA Yang pertama, whole genome sequencing Kedua, targeted sequencing Dan yang ketiga, denovo sequencing Whole genome sequencing mengevaluasi seluruh konten genomik individu Sementara, denovo sequencing hanya melibatkan pengurutan wilayah pengkode yang protein dari genom Dan targeted sequencing berfokus pada wilayah spesifik genom berdasarkan gen spesifik yang relatif sedikit Dengan keunggulan tersebut Teknologi NGS Mampu melakukan pembacaan jutaan sekuen bahasa fragment DNA dalam satu kali analisis dalam beberapa jam Teknologi NGS tersebut meliputi cyclic array berbasis hibridisasi nanopore dan sekuensi molekul tunggal yang telah dikomersialkan oleh perusahaan Seperti 454 ilmu hayati Biosistem terapan Dana Hermoschenko Bioscience Holikos Illumina Oxford Nanopore Teknologis dan TARP dan Pacific Bioscience Sequencing dengan hibridisasi dimulai dengan sequencing klonal dalam emulsif PCR Diikuti oleh hibridisasi diferensial fragment asam nukleat berlabel ke array prop oligonekrotida Pasangan primer atau pasangan template hibridisasi untuk sekuensi molekul tunggal diproduksi oleh persiapan sejumlah besar poli DA yang memiliki template DNA untai tunggal dengan hibridisasi selanjutnya menjadi primer poli DT yang ditambahkan pada substrat kaca Pendekatan nanopore memungkinkan untuk paralel secara masif Trogput tinggi sekuensi molekul bebas label tunggal dengan identifikasi listrik langsung berbasis DNA yang dimaksud dengan paralel secara masif yaitu membuat potongan-potongan pendek DNA genome dengan menyambungkan dengan adapter atau potongan DNA pendek yang didesain khusus untuk tujuan ini agar dapat dibaca oleh mesin NGS secara random selama proses sintesis DNA berikut ini adalah tahapan dalam PCR atau polymerase chain reaction tahap pertama adalah denaturasi DNA pada tahap ini terjadi proses pembukaan DNA untai tunggal ini biasanya berlangsung sekitar 1-3 menit guna untuk meyakinkan bahwa molekul DNA terdenaturasi menjadi DNA untai tunggal tahap kedua adalah annealing atau penempelan primer pada tahap ini ikatan hidrogen akan terbentuk antara primer dengan urutan komplement pada template proses ini dilakukan pada suhu 50 derajat celsius sampai 60 derajat celsius tahap terakhir adalah pemanjangan primer atau extension proses ini umumnya terjadi pada suhu 72 derajat celsius primer yang telah menempel tadi akan mengalami perpanjangan pada sisi tiganya dengan penambahan DNTP yang komplement dengan template oleh DNA polimerase selanjutnya rekonstruksi genom patogen gambar di samping merupakan genom dari mikoplasma mycoides berdasarkan sekuensi yang ditransmisikan komplit DNA disintesis secara denovo dengan perakitan untai yang oligonukleotida dengan polaritas plus minus dasar mekanisme pembentukan patogen artifisial disebut DNA shuffling singkatnya adalah 40 pasang basa oligonukleotida dengan ujung untai berlebih disintesis secara kimiawi metode ini sebanding dengan sintesis primer di PCR tapi siklus thermal dan polimerase lah yang akan digunakan untuk penyambungan oligonukleotida patogen yang berhasil direvitalisasi ini dibuat secara artifisial secara denovo jalur kimia ataupun secara in vitro bebas sel ini tidak berlaku hanya pada bakteri pada bakteri contohnya mikoplasma mycoides dan mikoplasma geritalium tapi juga terhadap partikel mirip virus selain contoh patogen di atas dan pemanfaatannya adalah virus influenza virus ini disintesis dengan DNA shuffling apa itu DNA shuffling? yaitu DNA target difragmentasikan terfragmentasi menjadi potongan-potongan DNA kemudian dengan bantuan PCR primers akan diacak di shufflet menjadi suatu untayan gen yang acak atau shufflet gen biologi sintesis untuk alat masa depan sintesis genom denovo yang digunakan untuk sintesis genom mikoplasma genitalium dan mikoplasma mycoides memerlukan langkah sintesis dan langkah perakitan secara lebih rinci mikoplasma genitalium merupakan mikroorganisme saluran genital bakteri ini ditularkan secara seksual bakteri ini dapat menyebabkan infeksi dan peradangan pada saluran genital mikroorganisme ini masih sulit untuk dikultur mikoplasma mycoides merupakan mikroorganisme yang menyerang hewan ternak dapat menyebabkan infeksi CBPP atau infeksi pleuro-pneumonia pada sapi dan CCPP atau infeksi pleuro-pneumonia pada kambing mikoplasma mycoides merupakan sel bakteri pertama yang mengandung genom sintetik atau sel bakteri hasil artifisial dari biologi sintetik bakteri yang hidup dalam genom sintetik punya bentuk berbeda dan bereproduksi dengan lambat tapi sel-selnya beroperasi dengan aturan biologi baru sehingga bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan genom buatan dikarenakan mahalnya biaya yang digunakan untuk sintetik maka jika sekuens atau template tersedia di alam hal ini akan jauh lebih hemat dibandingkan dengan sintesis denovo perakitan in vitro memungkinkan untuk dilakukan tetapi kekurangannya adalah sel akan mudah termutasi setelah genom didesain dan dirakit selanjutnya dilakukan pengaktifan di mana pengaktifan tersebut memerlukan lingkungan yang cocok jika lingkungan tidak cocok maka aktifasi akan gagal dan sel penerima tidak diubah gambar berikut adalah gambar dari jalur sintesis denovo sintesis denovo adalah pembentukan asam lemak dari asetil koa yang berasal dari glikolisis dan dari katabolisme asam-asam amino sintesis denovo terjadi terutama di dalam hati dan kemudian sebagian besar dibawa dan disimpan dalam jaringan lemak dalam bentuk triglycerida banyak penelitian terdahulu telah mengorekan prinsip-prinsip transfergen dari bakteri dan virus pengenalan sekuens asam nukleat memungkinkan menggunakan sintesis denovo revitalisasi mikroorganisme berdasarkan informasi urutannya penting untuk tujuan diagnostik tetapi dengan kondisi jika potensi patogenik dari strain yang terisolasi dapat dilihat pada kondisi in vitro strain yang baru saja diisolasi dari penempatan penyebaran militer dapat dinonaktifkan agar tidak membahayakan para ilmuwan laboratorium yang menanganinya strain yang sudah diurutkan dan ditransfer datanya dapat direvitalisasi dengan kondisi laboratorium BSL-3 atau BSL-4 menggunakan denovo yang molekulnya sudah disintesis dengan adanya ketidakaktifan tersebut maka akan mengurangi infeksi laboratorium nosokomial saat penyebaran tetapi pada saat ini belum adanya layanan medis militer yang dapat menonaktifkan patogen dan menganalisisnya menggunakan NGS untuk sintesis CDNA dan merevitalisasi di tempat lain dalam kondisi laboratorium yang aman hal ini sangat diperlukan dan untuk diagnostik di masa depan teknologi ini memerlukan evaluasi dan ketetuan standarisasi kesimpulan dalam jurnal ini adalah evaluasi secara sistematis dan terstandarisasi revitalisasi diagnostik in vitro memerlukan adanya pendekatan multinasional agar biaya treatment menjadi lebih ekonomis dalam jangka panjang koleksi strain mikroorganisme harapannya dapat digantikan dengan database bioinformatika sehingga pengiriman lokal ataupun internasional dan analisis strain bisa diakses secara daring saja demikian untuk presentasi pada kali ini kami ucapkan terima kasih banyak atas perhatiannya kami tutup Wassalamualaikum Wr Wb Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton